Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Senang sekali kita bisa bertemu lagi pagi hari ini Untuk kita membahas tentang firman Tuhan Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yesaya pasal 51-53 Tetapi saya cuma ambil dari pasal yang 52 Ayat yang 10 yang begini bunyinya Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari ala kita Nah dari bacaan pasal 51-53 ini tentang Sion Dan ketika saya membaca ini Saya teringat tentang visi-visi gereja kita Untuk menyebarkan firman Tuhan Nah ini dengan adanya firman ini Menjadi peringatan untuk buat kita Dengan sekarang teknologi yang semakin maju Nah mungkin kita tidak bisa bertemu secara langsung Tapi teknologi sekarang membantu Sangat membantu sekali Untuk kita bisa bertemu secara tidak langsung Lebih cepat tidak butuh waktu untuk perjalanan ke sana Dan walaupun sekarang terlihatannya dunia sedang susah Tapi dengan teknologi ini mungkin ini berkat dari Tuhan Buat kita supaya kita lebih cepat untuk menyebarkan firman Tuhan Mungkin Anda masuk ke Zoom Mungkin salah satu Zoom gereja gitu ya Terus Anda mendengarkan yang dibicarakan pendetanya Mungkin Anda juga tidak kenal Anda tidak tahu siapa pendetanya Terus pendeta itu berbicara sesuatu Yang mungkin itu menjadi berkat buat kita Nah atau mungkin Anda Zoom doa malam di gereja Lalu Anda mempunyai suatu kerinduan untuk mengungkapkan kesaksian Anda Nah sekarang kan doa malam sudah tidak untuk jemaat sendiri Sekarang juga banyak orang yang masuk dan mendengarkan Zoom itu Nah lalu Anda bercerita Nah mungkin ada yang mendengarkan dari di luar gereja Dan orang itu tersentuh hatinya Dari apa yang dia dengar tentang kesaksian Anda Nah itu adalah berkat Tuhan yang diberikan kepada kita Waktu zaman Covid saat ini Susah bertemu tapi dengan adanya teknologi ini yang lebih maju Kita bisa memberitakan firman Tuhan dengan lebih cepat Mungkin segitu aja firman Tuhan pada pagi hari ini Semoga kita terus tetap semangat Terus berdoa kepada Tuhan agar dunia ini semakin membaik Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati Shalom